KOMISI 2 DPR Dan Bawaslu sebesar 11,6 triliun rupiah Sementara kebutuhan anggaran pilpres putaran kedua untuk KPU dan Bawaslu Yang nilainya hampir 20 triliun rupiah Belum mendapat kepastian dari pemerintah Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan KPU melaksanakan perencanaan anggaran hingga pelaksanaan pilpres putaran kedua Sebab dalam pemilihan demokratis Pihaknya tidak bisa memprediksi jumlah kontestan termasuk hasil pilpres Akan berlangsung dalam satu atau dua putaran Oleh karena itu pengusulan anggaran dibuat berdasarkan kebutuhan hingga pilpres dua putaran Meskipun tidak masuk dalam pagu anggaran 2024 Kementerian Keuangan telah berkomitmen untuk memberikan anggaran Seandainya nanti akan terjadi pilpres putaran kedua Terkait hal ini, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Joe Hermansyah Johan mengatakan Tidak masuk ke anggaran pilpres putaran kedua dalam pagu 2024 Menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pemilu cenderung rendah Sebab KPU dan Bawaslu sudah merencanakan dan mengusulkan kebutuhan anggaran Hingga tuntasnya pemilu termasuk jika terjadi pilpres dua putaran Sementara itu Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP KK Suminta menilai Pemberian pagu anggaran hanya untuk pilpres satu putaran Bisa menggiring opini pemilih agar menyelesaikan pilpres hanya dalam satu putaran Di sisi lain, masalah politis bisa muncul jika pasangan capres-cawapres yang lolos Di putaran kedua berbeda pandangan politik dengan presiden Anggaran pilpres putaran kedua bisa terdampak apabila presiden memiliki sentimen Dengan kedua pasangan calon yang berkontestasi di putaran kedua Terkait dengan pilpres dua putaran berdasarkan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 Pasangan capres-cawapres yang memenangi kontestasi harus meraih lebih dari 50% suara Dengan mendapat setidaknya 20% suara di setiap provinsi dan lebih dari setengah total provinsi yang ada Jika tidak ada pasangan capres-cawapres yang memperoleh suara sesuai jumlah tersebut Dilaksanakan pilpres putaran kedua Pilpres putaran kedua diikuti oleh pasangan capres-cawapres yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua Dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024 Tahapan pilpres putaran kedua dimulai dengan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pada 22 Maret 2024 hingga 25 April 2024 Dilanjutkan tahapan kampanye 2 hingga 22 Juni Masa tenang 23 hingga 25 Juni Penghutan suara 26 Juni Penghitungan suara 26 hingga 27 Juni Rekapitulasi hasil perhitungan suara 27 Juni hingga 20 Juli Hingga pengucapan sumpah janji presiden dan wapres 20 Oktober Hingga kini bakal capres-cawapres yang sudah diusung dan mendeklarasikan diri ada tiga orang Yaitu Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju dan Ganjar Pranowo dari PDP Kubu Prabowo dan Ganjar belum menentukan bakal capresnya Sedangkan Anies Baswedan sudah mendeklarasikan Mohaimin Iskandar sebagai cowok presnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!